Bajet tipis tapi pengen kamera video bagus? Sini Bang El kasih tau! Balik lagi di luar kamera bareng Bang El Hari ini Bang El mau bahas 2 kamera action compact dari DJI Yaitu DJI Pocket 2 dan DJI Action 2 Kita akan cek dari body, fitur, dan juga lebih cocok mana 2 kamera ini Jadi, ayo kita mulai! Pertama, Yuba sebagian desain dan portabilitasnya DJI Pocket 2 hadir dengan bentuk yang lebih compact Dan dirancang khusus untuk kegiatan vlogging dan pengambilan gambar pribadi Dia juga dilengkapi handle yang pas digenggam Pocket 2 ini dilengkapi dengan beberapa tombol dan joystick sehingga mudah menggunakan kameranya Sementara itu, DJI Action 2 memiliki desain yang kokoh dan tahan lama Sudah waterproof juga sampai 10 meter Bentuknya lebih simpel karena kameranya hanya berbentuk otak Yang Bang El pake disini tuh versi basicnya Jadi cuman dapet 2 ini Jadi, ini kamera utamanya dan yang satu lagi itu baterai tambahannya Model kameranya modular jadi model cepot pasang Dan yang ini tombolnya cuman sedikit Layar di DJI Action 2 juga udah OLED Kelihatan lebih bagus dibanding Pocket 2 DJI Action 2 memiliki memori internal Tapi bisa juga ditambahkan dengan microSD card Sedangkan di Pocket 2, dia harus memakai microSD untuk rekam video Untuk spek lengkap 2 kamera ini, kamu bisa cek disini ya Kedua kamera ini punya kualitas video yang sangat bagus Dua-duanya bisa merekam 4K Di DJI Action 2, bisa merekam sampai 4K 120 fps Sedangkan, DJI Pocket 2 maksimal di 4K 60 fps Terus, karena dilengkapi gimbal di Pocket 2, gerakannya jadi lebih smooth Kalau DJI Action, dia ada fitur stabilisasinya lewat software kayak gini Menurut Bakel, videonya jadwalnya tajam Dan Osmo Action, look videonya lebih buat aktivitas ekstrim Dan DJI Pocket, tampilannya lebih ke vlog sehari-hari Footage di DJI Action 2 terlihat lebih kontras dibanding DJI Pocket 2 Buat kamu yang suka dengan slow motion dan aksi cepat Dua kamera ini bisa menggunakan slow motion 4K sampai 8K atau 240 fps Yang membuat kamu bisa eksperimen dan rekam video sinematik yang lebih keren Kedua kamera ini dilengkapi dengan berbagai fitur pintar Seperti timelapse, pelacakan otomatis, dan fitur unik lainnya Yang akan membantu meningkatkan kualitas video kamu Di DJI Pocket 2, bisa tracking wajah dan kameranya akan mengikuti gerakan kamu Fitur voice control di DJI Action 2 merupakan fitur yang sangat bagus Jadi, kalau kamu kesusahan mencet tombol rekam Kamu bisa cek beberapa komen supaya kamu bisa nyuruh kamera ini foto video dengan suara Start recording Stop recording DJI Pocket 2 memiliki daya tahan baterai yang baik untuk penggunaan sehari-hari Sementara, DJI Action 2 menawarkan baterai yang lebih besar Cocok untuk mengambil gambar dalam waktu yang lebih lama Jadi, cocoknya buat siapa ya dua kamera ini? Kalau menurut Bang El, buat vlogger atau konten kreator pemula Kamu bisa beli DJI Pocket 2 Karena dia enak ada handlenya Video kamu lebih stabil Dan looksnya cocok banget buat bikin video sehari-hari Kalau kamu orangnya suka berpetualang Dan merekam dengan sedikit ekstrim Kamu bisa beli DJI Action 2 Siapa tau kamu suka sepedahan, reka mobil, berenang maupun elahraga lain yang berbahaya Cocok banget pake kamera ini Karena dia unik, bisa di mount kemana-mana Untuk harga sekernya Di Elora harga DJI Pocket 2 ada yang 4 jutaan Dan ada juga yang 6 jutaan Bedanya hanya di versi kombo Jadi lebih banyak deh aksesorisnya Kalau DJI Action 2 yang basic ini harganya cuma 4 jutaan aja Kalau kamu minat, langsung DM aja IG Elora kamera disini Dan chat admin di WA ya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng Biar gak ketinggalan video baru Elora kamera Makasih guys yang udah nonton Bye Sub indo by broth3rmax